Akhir-akhir ini rambutku udah jadi kayak anak kebutuhan khusus Tapi tiap kali aku potong rambut murah di Taiwan Yang murah sini tuh Rp50.000 Rambutku tuh selalu dijadiin kayak atasnya tomat itu loh, tau nggak? Jadi, hari ini aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama Dan aku pingin coba ke tempat potong rambut Yang sekali potongnya tuh Rp500.000 Jadi gini ya tapi ya, kok mana ya? Dan aku pingin lihat, emang hasilnya sebagusah apa sih? Ini aku udah selesai potong 3, 2, 1, set Nah, gimana menurut-menurut guys? Oke, sebenernya satu orang itu harganya Rp300.000 Which is still mahal ya Tapi aku ini udah janji bayarin kameramin ku juga Jadi malah aku bayarnya harus Rp600.000 Nah, sekalian supaya title-nya menarik kayaknya Nah, yang aneh ya Pasti kamu pikir tempat potong gini Pasti cuma orang-orang sultan aja yang potong gitu kan Mana ada orang bokeh kayak aku potong di sini Kamu tau? Aku ternyata harus reservasi dari seminggu yang lalu Iya, ngantri-nya literally 7 hari Cuma untuk mendekin rambut Aku kan belum potong 3 bulan Jadi rambutku ini sekarang udah kayak rambut pisang gitu loh Eh, rambutnya kayak pohon pisang Ya kayak apa ya Mau jadi kayak Korea Tapi kok jadi kayak pohon pisang gitu loh Aku dikasih tau temenku Ada satu tempat potong rambut yang Katanya sih lumayan mahal Lumayan mahal itu Rp300.000 sih Jadi aku mau coba ke sana Soalnya ya pengalamanku potong rambut di sini tuh Kurang bagus aja kayak Jadi kalau kamu miss appointmentmu Yaudah, kamu harus buang satu minggu lagi untuk nunggu potong Dan appointmentku ini jam 1.30 Sekarang aja udah dalam 12.33 Terus ke sana itu 30 menit Terus kita belum makan Lihat kameramenku aja masih Lihat baru keluar kamar Aduh, memang orang Indo ini ngawur sih Enggak sih, kita sih yang ngawur sih Kita memang nama Indo ini jadi ngawur gitu loh bro Ngawur kamu Apalagi kita ini kan belum makan siang Bahkan mandi aja belum Makan apa ya? Makan sushi ya Sushi? Iya, yang cepet gitu Wanjeng banget ini Udah kayak rambutnya monyet Rambut lu ya apa bro? Masih pendek ya Masih pendek Lu baru botak soalnya Ini baru botak ini Jadi makanya pendek Tapi rambut Gini udah Mau menjadi-jadi orang Korea tapi gak jadi Gagal jadi orang Korea Bukanya Cina banget Bukanya terlalu Cina Merah, pok Gak bobo gak apa Lampunya tadi masih merah Mana ya sushi ya Itu loh depan Depan ini loh Terus seuntungnya sih kita dapat makanan cepet ini Kok kayak aneh gini loh Ika shawro Nga ho ika wayu Kok gak meyakinkan gitu ya Kita makan plastiknya gitu Iya makan plastik ya 12.40 Oh siya siya Nah sebenernya rencana kita ini mau makan sambil santai-santai review kan Masih aman, kita masih aman, kita masih aman Bentar lagi makan sambil tunggu Base aja ya guys Tapi ternyata pas aku nyampe stasiun base Base-nya tinggal 8 menit lagi dul Jadi kita langsung panik cepet-cepet makan Dan memang sih makanannya kayak keliatan sus ya Dari kerobak-kerobak kumuh di jalanan gitu kan Belum lagi cara makan ini kok aneh banget ya Kayak ditarik-tarik pake plastik Ini sebenernya makanan apa sih? Gak bisa ya Coba ya Cheers Tapi turns out Dan ini cuma kayak sushi roll gitu loh Dan ternyata rasanya not bad banget Makan cepet-cepet makan ini not bad ya Not bad lah Ya yang paling penting gak kecampur polisi-polisi udara kayak punya Indo kan Itu base-nya, itu base-nya Ok guys hari ini base-nya gak rame, biasanya ruame banget ya Biasanya harus berdiri Iya biasanya harus berdiri, geser-geseran sama AI-AI gitu Nah kita langsung naik ke bis Ya sambil gak tau ya ngapain ini Tapi tiba-tiba pas di bis ngomong-ngomong sama kameramenku Ia bilangnya gini Ya makanya ini sebenernya buat cewek tapi kita Disinilah aku nyadar Kalau mungkin aku udah mess up a bit Soalnya kita ini dua cowok yang mau ke salon yang terkenal di kalangan cewek-cewek Kayak kameramenku aja pingin rambutnya jadi Chris Hemsworth Kamu pingin rambutmu gini? Iya lah Kayak Chris Hemsworth Iya Cocok Cocok lah Cocok lagi Ya kita tauin yang terbagus aja ya untuk dia pasti Sampai sih Ini deh mana? Anumnya? Belum lagi Kamu masih inget gak tempat salon tadi di Google Maps? Aku pikir tempatnya ini bakalan di pinggir jalan atau apa ya Tapi setelah liat Google, kok malah diarahin ke jalan aneh ini ya? Kalau di Indo gak mungkin gini gak sih? Mana ada? Potong rambut di ganggang Potong rambut di ganggang kecil gini guys Belum lagi appointmentku ini ternyata tinggal 15 menit lagi Ya harusnya peteng 15 menit lagi tuh Lekak kita ilang lagi appointment Jadi kalau gak ketemu tempatnya yaudah Waktuku 7 hari yang sebenernya bisa dibuat binge watch anime ini terbuang Cuman meskipun kita jalan-jalan terus Sekarang ini beneran tinggal 10 menit Tapi kok malah kita sampainya ke taman-taman gini ya? Angus bro Waktu kita seminggu angus loh ini beneran Ya minggu depan Kalau gak ada ngawur lagi minggu depan gila Minggu depan lagi Rambutku udah jadi cewek bro minggu depan Google kan kalau di ganggang ini udah gak terlalu akurat kan Nah gilanya Pas tinggal 5 menit lagi Tiba-tiba aku kelihatan kok ada satu ruko ini beda sendiri Jadi aku langsung terlidiki Harusnya ini guys Nah kamu lihat anjing haski ini gak? Kita namain dia Arthur aja untuk nanti Ni hao Oh.. 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 Gantian itu apa ya? Oh.. Kamu tahu Untungnya hari ini mereka tiba-tiba sepi Padahal lagi hari Sabtu ya aku gak tau kenapa Dan aku kan takut banget ini salah salon Jadi ideku itu biarin kameramenku dulu yang mencoba Iya aku tahu aku basically jadiin kameramenku jadi kameng eksperimen Tapi buktinya dia terima-terima aja kok Ini aku suruh kameramenku potong dulu guys Supaya eksperimen gitu kan Kalo jelek aku kelihatannya gak potongin sini Cuman yang bikin paling shock ya Pas aku tunggu-tunggu Louis potong Tiba-tiba si Arthur ini dateng dengan sendirinya ke aku Mungkin kelihatan kalo aku ini kebosenan ya Tapi jujur aku ini sebenernya lumayan takut sama anjing Soalnya dulu kecil aku pernah hampir digigit sampe mau nangis Tapi ternyata Arthur ini cuma mau minta perutnya di elus-elus kayak cewek Memang sih elus-elus ini seru ya Tapi pas aku elus-elus terus Aku mulai sadar sesuatu yang mungkin bisa bikin aku dikeluarin dari salon Ini normal gak ya? Aku kan gini-giniin terus Bulunya keluar semua Nah warna ini anjingnya orang lagi Waduh yaudahlah kita biarin dia tidur di sudut aja Cuman lucunya ya Aku kan sempet ngomong-ngomong sama mbaknya ini Supaya suasananya gak awkward kan Maksud aku cuman liatin dia potongin si Louis dari kejauhan Terus kan lumayan creepy ya Dan ternyata aku kaget pas dia ini curhat ke aku Guys gila guys ternyata ya Yang pemotong rambutnya aku kan baru cerita-cerita Dia ini mamanya itu juga orang Cindo Terus nikah sama orang Taiwan Jadi makasih Nah jadi dia bisa ngomong dikit-dikit Indo gitu kan Wah jujur sanggar sih Ternyata yang potong ini setengah Taiwan setengah Cindo Tapi yang paling bikin deg-degan ya Tiba-tiba kameramenku ini kan selesai potong Tapi kok jadinya rambutnya kayak gini Ya mbak bener-bener Wah nanti lah aku starting dewek Padahal rambutku sih masih pendek Dan seharusnya kalau pendek kan lebih gampangnya dipotong Dan rambutku itu mungkin 3 kali lebih panjang dari dia Guys kalau kamu gak percaya rambutku udah gak potong 3 bulan Coba ya kamu lihat Ini kalau tak gini no Tak lepek no gini Kayak orang-orang nerd gitu loh Kayak gini apa lagi Tak samping no gini Bahkan ya rambutku ini udah saling linga Kalau kamu rambut cowok udah saling linga ya Itu udah kelebihan banget sih menurutku Waduh cuman sebelum aku bisa panik terus ke toilet kencing Tiba-tiba mbaknya suruh panggil aku Terus aku disuruh duduk Jujur aku pikir ini tempat cuman duduk potong selesai Soalnya biasanya tempat-tempat potong rambut sini tuh bahkan gak akan bantuin kamu cuci rambut Apalagi bantuin kamu hair dryer itu gak mungkin Pokoknya kamu selesai potong yaudah menyingkirlah dari toko potong rambutku gitu Tapi tiba-tiba mbaknya ini suruh aku tidur disini Kita disuruh kayak cuci-cuci dulu sih Wih jarang-jarang sih guys Nah biasanya di taiwannya terus potong terus dibiarkan gini guys Tapi kali ini kayak dicuciin gitu sama dia gila sih Nah tapi 300 ribu sih ya Seharusnya udah begini guys Dan jujur cucian rambut mbaknya ini enak banget gila Gila guys TV jadi gini Aku harusnya mau review jadi nguantuk guys Mata itu kayak menutup aja gitu Tapi ya itu menurutku terlalu brutal Soalnya mbaknya ini gak sekedar bersihin rambutku aja Tapi jarinya ini ditaruh di bawah kepala aku Terus dielus-elus sampe mataku tuh gak bisa kalo gak nutup Gila pijetannya tuh enak guys Atau aku yang gak pernah dipijetin sama barber cewek aja ya Biasanya kan barber diindo kan cowok semua ya Terus ini cewek sekali pijet langsung nguantuk Wah tapi aku kan gak mau tidur di depan mbaknya ya Malu gitu kan Jadi aku tetep tahan mata sebisa mungkin Dan akhirnya selesai cuci rambut Gila guys ini aku pake segala energiku Supaya melek guys Gundeng Nah kalo kamu gak pernah ke barber shop Biasanya cowok ini ya cuman pake alat yang ngeng-ngeng gitu sama gunting mungkin Tapi kok kali ini dia jepit-jepit rambutku kayak repansel gitu ya Kemungkinan pirasatku ini bener Keliatannya ini memang salon cewek Dan yang paling bikin panik ya Pas dia lagi enak potong-potong rambutku Tiba-tiba aku kerasa ini Aku tau Ketan ini tadi kayak Dia udah salah motong gitu Tapi aku kayak kerasa dia tadi ada yang motong kepanjangan gitu Kelamaan banget Waduh Tapi kamu tau Kamu pernah gak kayak dipotong? Habis itu kamu takut ngomong gitu Kamu diem aja jadi ya Apalagi aku gak ngerti bahasa Mandarin kan Tapi jujur setelah itu Everything went well sih Wih gila Akhirnya jepit-jepitannya dilepas guys Rambutku kayak bisa bernafas lagi gitu Ketan ini dia mulai kayak motong bagian atasku Bagian rambut cewekku ini Aku gak bisa liat apa-apa ini guys Aku tadi coba buka mata Terus mataku langsung ketosok sama rambutku sendiri guys Suakit Jadi ini aku cuman bisa buka mulut Jadinya gini ya tapi ya Kok mana ya Jamur ya Iya kok kayak jamur gini yang jadi ini Mati kan Mungkin karena ini salon cewek bro Iya kan Lu liat rambut gua aja lu udah ngerti kok Iya Lagi disebul-sebul aku guys Rambutku lagi disebul-sebul ini Ya mungkin ada satu part ini Dimana dia ngelus-ngelus belakang kepala ku lagi Sampai aku harus tahan pijatan brutalnya dia Brutal Brutal Lagi Wah enak pijatan ya Kayak aku beneran di spa gitu Udah lama banget gak dipijati Abis itu langsung dipijati sama cewek gini guys Gila Brutal Keras banget Lemah lembut ya Keras lembut sih Keras lembut sih Kalo lemah ya gak mau bro Tapi akhirnya setelah nunggu 7 hari 14 jam Reservasi salon rambut 500 ribu Aku kepleset Kok ini jadi Hehehe 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 Oke oke bercanda Lan dipotong-potong 2 jam Akhirnya ini hasilnya Ini aku udah selesai potong 3 2 1 Set Nah Gimana menurut-menurut guys Menurutku sih Not bad lah ya Harusnya Ini sangat-sangat bagus banget Ininya kayak Sangat natural gitu Nah jujur aku gak tau ya Ini lebih ganteng Atau malah cewek-cewek pada lari semua Tapi yang aku tau Pas sudah dikos Kok jadinya malah kayak gini Keras ini Aku di rumah Dan please Janji untuk gak ketawa ya Janji untuk gak ketawa Duh Nyesel aku kasih 300 ribu Sekarang 全an Biar K K K